...harus diperhatikan. Iya, karena... ...apalagi kita tahu dengan Natalia yang terbilang cukup tipis juga sih sebenarnya. Jadi harus bisa dapetin momen-momen yang cukup cheeky untuk Natalia. Tapi kita akan move on ke drafting face game yang kedua. Dimana tentunya masih ada dengan Kak Dita. Nih ada salam dari One Esports nih, Om Chris. Kepasar sama si Komo. Cakep. Pulangnya bareng si Panji. Semangat terus. Si Momo. Apa? Dan Babaji. Tante Momo dan Babaji. Enggak gitu tulisannya. Tante Momo. Cimomo. Tuh, Tante Momo. Astaga. Ih, berarti mataku salah lihat ya. Mata kamu kelilipan tadi. Benar juga. Tidak ada Godita. Tidak ada Fanny. Masih respect dan masih dengan draft yang sama bahkan. Yes, benar banget. Dari kedua belah tim. Ini yang berbeda mungkin nanti akan dari Bening Face. Berarti? Apa? Bigetron menambah persentase win rate mereka ketika melakukan first pick terhadap Blue. BTR dimari. BTR dimari, jangan lari. Itu gak ada depan. Itu kayaknya ada yang kurang tuh pantunnya tuh. Aduh. Balisca. BTR dimari, kamu jangan lari kali ya. Pokoknya ada, ada BTR dimari, ada BTR, jangan lari mungkin gitu kali ya. Iya, iya, iya. Ah, untung cakep. Aduh. Di maafin ya jadi. Di maafin, maafin, maafin. Dan Melissa. Coba gue yang ngomong, pasti gak di maafin. Aduh. Oke. Melissa-nya kali ini akan coba diambil. Nah, kalau mungkin kayak gini. Kita lihat, ada quote juga dari Starless atau Koet. Paling mau membuktikan. Paling mau membuktikan. Ken selama dua tahun ditunggu ya. Dan sampai saat ini udah beberapa kali main dia empel. Dan dia buktiin kalau dia mampu. Untung bukan investasi bodong. Dan ini yang tadi sempat kita bahas ya. Iya. Untung bukan investasi bodong. Investasi jangka panjang. Nah, ini dia nih. Orangnya. Koet. Gimana investasi? Iya, dia ngebrau. Astaga. Investasinya gimana Ko? Ranca mana ya? Waduh, mantap ya. Oke, dan yang cukup berbeda dari Biggateran adalah mereka gak mengamankan gold lane-nya terlebih dahulu. Karena Melissa yang tadi diamankan di game pertama, sekarang pindah ke arah tangan seorang Kabuki. Nah, kalau kayak gini Momo-chan. Kenapa aku bilang Melisanya masih ada yang kegapai? Ada dua. Yang terlihat ya. Ada Parsha. Ada Kajang. Iya. Jadi bisa di pick off. Bisa di all in. Dan itu mungkin keputusan untuk meng-counter seorang Melisa. Tapi di sisi sebaliknya. Mereka menutup ke arah kari. Gold lane-nya mereka tutup. Dan ini dia. Let's go. Lolos play off. Untuk dari Aura Fire. Aduh. Dari Kak Eca ya. Masih ada kesempatan tentunya karena Aura mereka setidaknya harus memenangkan match mereka. Bukan hanya game. Tapi Fredrin. Dan juga Arlott yang ditutup melihat belum adanya potensi. Oh sorry. Terus lain ditutup bersama dengan Arlott ya. Iya karena mereka tahu nih di ESP lainnya. Luffy tuh kuat banget dan bisa untuk meng-counter pergerakan dari seorang Golo O. Dan Kufra Godiva. Is back. Ini dia. Salah satu mungkin harapan. Yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan Aura Fire. Untuk melakukan team fight yang besar. Untuk bisa meng-counter Parsha-nya. Untuk memantikan pergerakan dari Ki atas Kabuki. Yang bisa digapai oleh para pasukan dari Biketron. Tapi Brody bisa jadi pilihan untuk seorang Saken sih. Kalau melihat adanya Brody. Sekarang sebenarnya bisa juga memocat. Cuma apakah Brody-nya ini mampu untuk catch up menahan. Dari laning-nya. Karena strong laning-nya mungkin ada di Kabuki sekarang. Pokingan dari Melissa ini sangat berbahaya untuk seorang Brody. Bisa gak di nahan sampai bisa di follow up sama Kai. Atau mungkin Kai-nya mau babysit. Babysitnya berarti sama seorang Godiva. Atau Irithel mereka bawa. Irithel masih bisa. Cepat. Dan dia mengambil karang Moskov ternyata. Moskov Akai. Semangat Godiva. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Wah. Ini Godiva memang disemangatin wanita-wanita semuanya. Hah kenapa ya? Dismangatin. Ada yang semangatin gue? Siapa? Laki-laki. Para viewers-peewers dan followers aku. Terima kasih banyak yang nyemangatin saya. Walaupun saya nyemangatin laki-laki semua. It's okay lah. I love you guys. Oke dan last pick dari Aura. Untuk Fluffy sih. Apakah lapu-lapu? Menurut aku lapu-lapu sih. Wih lapu-lapu oke banget sih. Oke banget. Oke banget. Yusung boleh juga. Yusung ini bakal meng-cancel seorang Akai pergerakannya. Jadi ternyata karak Lancelot. Berarti Fredrinnya Fluffy. Mereka geser. Mereka manfaatkan fun untuk bisa mengadu retribusin. Karena untuk catch up di posisi, apa namanya? Fredrin versus Akai berat mungkin ya. Jadi mereka coba andalkan ke arah Lancelot. Wah ini draft yang luar biasa. Oke sih menurut aku. Kalau menurut aku ini oke draftnya. Oke. Kalau menurut Momo Chian gimana? Menurut aku memang sebenarnya Lancelot juga kan dibawa untuk setidaknya ngimbangin farmingannya ya. Farming patternnya. Dan mungkin seperti yang Oji bilang. Akai dan Fredrin ini memang agak sedikit sulit bersaing untuk Fredrinnya ketika heavy spin dibuka oleh Akai. Retribusin sangat mudah digunakan oleh seorang Super Ken. Jadi Lancelot yang akan diamankan oleh Spun di game kita yang kedua. Yes. Ini dia. Harapan terakhir Aura untuk hari ini membawa game yang ketiga. Mampu kah? Mereka membawa game yang ketiga atau biget road. Dengan 2-0. Impel ada dalam badan tabu tangannya. Langsung menuju ke arah Lancelot. Godiva. Oke. Dengan high ground dari kedua belah tim disini. Dan bahkan kalau aku ngerasa Super Ken dengan Akai-nya. Harusnya bakal lebih sering untuk bermain ke area objektif Turtle. Sementara Fun kita sudah melihat juga dengan Lancelot. Ini yang dibawakan. Dan Godiva ini penting banget untuk dapetin momentum ya. Yes. Karena kita tahu Ki. Divine Jetsman yang gak bisa di cancel tentunya akan menjadi kunci penting untuk Biggeron Alpha. Melihat adanya Moreno yang tidak cukup respect dengan adanya Purify. Membuat Godiva harusnya bisa mengemankan posisi Moreno sih. Dan bahkan Godiva bisa meng-cancel Moreno. Tapi di depan sana ada Godiva. Setelah dengan Fesagar mendapatkan 1 warna retribution dari Kain. Ternyataan apa? Super Kain. Membuat Fun kagal untuk mendapatkan level wadah. Dan mendapat kalian semua para buciners. Yang jomblo ya terima nasib. Untuk tidak bisa mengikuti kode promo MPL. Dengan diskon 20%. Minimal pembelian 2 tiket. Dan bahkan pembelian maksimal hanya 4 tiket. Belinya hanya di mana? DibliBli.com Pintar. Iya dong. Tapi pergerakannya Fun udah mulai invasi ke area bawah nih. Dia muter ya. Dia muter. Super Kain-nya bisa dibilang memilih untuk coba dapetin bottom lander dulu sih. Iya. Lebih mengamankan untuk area orange buffnya. Tapi harusnya Q udah memberikan informasi dimana Fun tadi udah sempat mengambil satu buah jungle dari tim Biggetron Alpha. Dan dengan perbedaan bisa dibilang mungkin level dari Torizo dan juga Fluffy ini terlihat. Fluffy akan sedikit terlambat untuk dapetin level 4-nya. Namun gak masalah karena dari EXP line-nya masih bisa ditinggal. Dan Saken. Moreno sama dari Fast Sucker sama-sama dikasih level 4 terlebih dahulu sebelum mereka teamfight di R-Tartle. Tapi nampaknya Fun sudah berada stay in my own position. Dengan bermain dengan pacornya Retribution. Di tangan ada Soberkain. Fun terperangkap tidak bisa diselamatkan. First Blood di tangan Serangky. Di depan sana ada di World Manipulation yang dipegang oleh Team Aura Fire. Fluffy dapetin Soberkain. Soberkain tertaked out bersama dengan Qodiva. Tiga player yang ada di line-off dan tenggelam di sungai kali ini. Tapi tetap posisi dari Qod berada di tangan Biggeron Alpha. Walaupun Aura sebenarnya udah lumayan pertukarannya oke loh. Karena apa? Dia dapetin Superkain-nya Momochian. Tapi Moreno stand by on position. Tidak ada kesempatan untuk seorang Kabuki dan dikasih ke Saken. Dikasih point kill-nya. Iya dan bahkan dari Moreno-nya hanya mendapatkan asis. Karena dia tahu Saken bisa dapetin satu point kill di awal. Tentunya akan menambah dari segi net worth-nya ya. Dan kita ngeliat peletikan Qod yang juga sempat diambil oleh Saken. Tapi Retribution masih cukup on point dari Superkain. Lagi-lagi power of Retribution ternyata dari sang robot ini mengerikan. Dan mungkin harus sudah diperhatikan. Karena Fun adalah salah satu player yang punya Retribution yang sangat tinggi juga. Dan itu terlihat di data loh tadi. Iya kan? Cuma sekarang mungkin kurang maksimal. Kurang bisa mendapatkan momentum untuk dari posisi Fun. Kita tahu lah sepertinya agak cukup sulit bisa bertahan di dalam sana. Defense charge-nya telah dikeluarkan. Masih ada Godiva! Double stun yang sangat mahal. Tapi Superkain meng-cancel itu semua. Membuat Godiva terperakap. Dan bahkan Godiva harus menjelajahi satu hutan untuk bisa pulang ke base-nya. Godiva cuma bisa melakukan bind time semaksimalnya mungkin yang bisa dia lakukan. Karena tidak bisa lagi selamat dari hantaman para robot. Iya dan mau gak mau dari Godiva harus tumbang di tangan pemain-main dari Bigetron. Karena dia mau ke area bawah pun sudah ditahan sama seorang Sorizo. Sementara kita melihat di area atasnya cukup free dari Saken-nya sendiri. Dengan keberadaan dari kabuknya yang sudah tahan sekali. Dan rotasi masih cukup terlihat agresif dari Bigetron. Sayang banget stunnya berhasil menangkap seorang face-sucker. Burung fear yang mematok face-sucker berhenti di depan sana. Lesuara Godiva yang terdeteksi tapi retribution from fun. Berhasil menggagalkan perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Mengerak ke belakang Godiva. Memberikan dirinya udah the best thing yang bisa dia lakukan. Tapi Flavie terperangkap di event charge. Sebelah mencapai di all-in begitu saja. Apresward-nya belum keluar. Damage dari Rosaki dan bakat Superkain. Sayang sekali gagal tertik dan Flavie terperangkap di depan sana. Pasukan Aura Fire. Untungnya mereka tidak kehilangan seorang Flavie. Masih bisa mendukung ke arah belakang. Masih ada reward manipulation. Nanya bisa mempertahankan sedikit. Dan memaksa Sorizo mengeluarkan flickernya. Meskipun begitu emblemnya silahkan. Iya dengan Fredrin di tangan Flavie. Membawa ke arah konsklusif blast. Tentunya memberikan sedikit damage. Ke arah seorang Flavie di sini. Dan memaksimalkan adanya cooldown. Yang akan lebih sedikit memperpendek. Dari skill yang akan dimiliki oleh seorang Fredrin. Sementara Kabuki. Oke Sorizo menjadi korban selanjutnya Kabuki. Lihat disuntik satu-satu. Ditancepin peniti. Membuat seorang Sorizo gak bisa berdaya lagi. Satu poin kilat sangat mahal. Melihat Kabuki yang dari tadi terseok-seok. Untuk mendapatkan level yang ketujuh. Dengan goal yang tidak terlalu jauh kalau menurut aku. Karena masih bisa diencar dengan adanya 2000 goal difference. Langsung coba ditahan. Ada satu buah hurricane. Dance yang mudah menjadi heavy spin sekarang namanya. Dan membuat satu Moreno. Salah pergerakan. Itu pergerakan yang cukup sayang sekali. Karena Moreno harusnya bisa selamat. Telah diselamatan oleh seorang Super Ken. Tapi dia malah memilih ke kanan. Bertahan di dalam turret. Tapi bertahan di dalam turret itu bukan opsi nampaknya. Iya. Karena mungkin dia ngeliat ya. Backup dari Big Eternal Alpha ini sudah mulai datang. Namun ternyata. Memilih untuk mundur. Dari pemain-main Big Eternal Alpha. Tidak mau terlalu overcomit di area bawah. Dan dari Talent Prediction. Masih dengan dua suara. Dari Oji dan juga dari seorang Eterna. Untuk Aura Fire. All right. Langsung menuju di arah bottom lane. Sakin mencoba untuk mendorong. Apifan. Nampaknya akan coba merebut Turtle dari tangan Super Ken. Siapakah yang lebih unggul dari perebutan objektif kali ini. Dua versus tiga. Kalau terlihat posisinya. Moreno is coming up. Godiva berada di rumput yang tidak diberitahukan oleh para pasukan dari Big Eternal Alpha. Godiva terdeteksi posisinya. Polongan dari World Manifulation. Ada Sphere of Mystery. Tapi Retribution. Diamankan Super Ken. Membalikan kembali posisi yang sudah dipegang oleh Team Aura Fire. Pada Aura Fire yang berhasil menambahkan setel terlebih dahulu. Tapi Ki masih menahan di event adjustment. Terpengar di tempat sana. Merhasil mempercehkan satu batu yang terlebih dahulu sebelum teamfight selanjutnya. Objektif, objektif, objektif. Bahkan Godiva. Flickernya digunakan. Untuk apa, Momo-chan? Mungkin lebih bermain aman aja kali ya. Nggak mau ngambil resiko juga. Dan kali ini Kabuki udah mulai berasa sih dari damagenya. Karena terlihat ya tadi udah mulai ngepok juga ke arah Super Ken. Super Ken-nya harus sampai recall. Meskipun akhirnya berhasil untuk mendapatkan two red objektif di area mid untuk Big Eternal Alpha. Kalau kita lihat Godiva nggak bisa menempel Kabuki. Ini mungkin saatnya Fast Sager bisa bertempelan dengan Kabuki. Berjalan bersama dan itemnya silakan Momo Gomez. Tapi sebelum itu Momo Gomez. Tribution lagi di tangan Super Ken Momo Gomez. Gila. Dan meskipun Fan sempat mendapatkan satu retribution. Tapi ternyata lumayan sakit dari Kabuki karena Demon Hunter Sword di tangan seorang Kabuki. Ini tentunya siapapun tanker di area depan bakalan rontok terkena damage dari Monster Sword dan kita tahu basic attack yang akan ditambahkan. Dengan adanya item dari Coruscant Strike di tangan seorang Kabuki. Sementara kalau kita melihat dari posisi Saken. Coruscant Strike juga untuk mendapatkan basic damage dan namun lebih mengamankan ke arah basic attack, sorry attack speed terlebih dahulu dari Golden Staff. Yang sudah dipegang oleh seorang Saken. Gila Saken dari tadi free banget dua game loh. Iya makanya. Dua game nih Saken ini kayak bermain sendiri dia nih. Bener-bener dia gak dikasih pengawalan. Dia tidak dibe... Apa? Dijaga lah begitulah. Tapi seperti itu. Godiva tidak memiliki flicker lagi. Coba dapetin Saken. Berhasil dihindari. Godiva seorang diri tak berdaya kali ini. Dan bahkan Saken tidak dibekam. Eh bekam lah. Ih tembak ngobatannya. Dibekap. Iya dibekap maksudnya begitulah. Dan Klopi sudah melihat pergerakan dari Ki. Bersama seperti kan tapi Lord Nyi. Ini retribution akan menjadi kunci dari kedua jungler sih Ji. Aku melihat Aura ini sangat berbanding terbalik dengan Aura yang berada di MPL Season 10. Aku gak tahu kenapa. Ini aku sampai speechless melihat bagaimana Aura sedang berada di posisi yang kurang cukup baik. Tapi kita lihat mereka sudah semaksimal mungkin. Dan bahkan dari Sorizo memasang arah Sorakabuki. All in menuju arah Sorakabuki. Masih coba untuk bertahan. Tapi Moreno memaksakan Kabuki untuk ditumbangkan. Shutdown juga pun didapati oleh seorang Vestager. Pertarungan dipegang oleh seorang Aura Fire. Tapi ada Superkent melakukan cepitan terhadap Godiva. Godiva tertakedown. Tidak ada Godiva. Tidak ada garis depan. Superkent masih memegang retribution bersama dengan seorang Vestager. Tapi teriset begitu saja. Dipancing mundur. Dan dipancing kembali untuk maju ke arah world yang terhormat. Ini benar-benar dia menggunakan meta PHP. Kita lihat siapakah yang akan terkena harapan yang kosong. Tapi nampaknya Fan sedikit. Berbahaya kalau dia tahu Ki masih punya defense judgment. Momocan sepertarang digunakan. Ada Vestager yang bakal dikejar oleh Sorosorizo. Di sisi sebaliknya Ki mempertahankan posisi Superkent. Agar Fan tidak bisa melakukan defense judgment. Kabuki is back. Saken is back. Momocan. Ya dari kedua Godlaner sudah bersiap tentunya untuk teamfight. Yang mungkin bisa terjadi di area Lord kali ini. Namun terlihat ya dari Superkent yang kembali dipok begitu banyak. Defense judgment. Dan terjata Godiva yang di all-in. Godiva mereka gak pilih. Mereka gak pandang bulu. Mau tanker, EXP lane, apapun akan diterjang oleh Soroky. Jika sepan Fluffy mencoba menangkap Soroky. Langsung ada 1 point kill. The world body boleh sent out take down. Tidak ada Vestager. Tidak ada high ground defensive. Kemungkinan tidak ada yang bisa menggawangi permainan teamfight dari Aura V. Dan harus direlakan di Lord kali ini di tangan pasukan Big Hitron Alpha. Iya Lord Sling by Big Hitron Alpha. By Samsung Galaxy A64. Dan bahkan kita ngeliat dari seorang Sorizo yang selalu nempelin ke Aura Vestager. Jadi Vestager bener-bener gak nyaman banget untuk ngebuka rewompon manipulation. Coverannya agak sedikit kulit dari Aura Fire. Karena mau gak mau Godiva dia harus ngebuka map. Dia harus ngebuka bussnya. Karena lagi-lagi di fun judgment. Dari seorang Ki yang selalu bisa untuk mencuri satu pemain dari Aura V. Dan gak bisa di cancel itu. Itu justru menjadi kunci pemenang dari teamfightnya untuk Big Hitron Alpha. Dan terlihat di sisi belakangnya itu dipotong terus sama seorang Sorizo. Jadi dia gak perlu harus sampai numbangin sih Vestager-nya. Dan dilihat di mid-nya juga bakal dipaksa Momocan. Cuma perlu usir aja nih dari Sorizo. Dan tumbangnya Vestager itu karena Sakennya ngebantu tadi di area mid. Damagenya terlalu tinggi ya. Gak bisa dibendung lagi ya. Iya. Padahal posisinya Udia kena shutdown kan tadi Saken. Iya. Ya dapetin Vestager juga. Iya. Oke dan buat kalian semua jangan lupa untuk dapetin kuota hingga 3 gigabit bonus. Dari dunia games. Tertiap pembelian. Pocah dan item. Obligion spake telekomsel. Ada Sorizo langsung dive in ke depan sana. Fan masih mencoba untuk mempertahankan tapi lihatlah suaranya Supercat. Berhasil menjepit. Vestager yang masih kurang mampu tapi Fan terperangkan di dalam satu buah. Tombang. Sorizo mencoba mendapatkan Fan. Nampaknya belum cukup. Dan Sorizo tertinggal. Sorizo harus menjadi korban tapi Momocanah kemonanya. Satu best turret ditukar Sorizo. Mas menurut aku masih worth it karena Superminian akan berjalan sekarang ke area bawahnya. Dan tadi sebenarnya agak terlalu overcomit juga dari pemain Big Hit Run Alpha. Karena posisinya tuh red base-nya tuh belum tumbang sama sekali. Dan Ki untungnya masih punya flicker. Jadi ketika Reward Manipulation dibuka sama Vestager. Ki-nya gak sempat terjebak di dalam Reward Manipulation. Itu akan jadi lebih mahal kalau misalnya Big Hit Run Alpha mereka kehilangan Ki dan juga Sorizo. Jadi gak acuan. Iya jadi gak acuan ya. Sebenarnya dari item in game by Dunia, game STG. Kita ngeliat Saken lagi-lagi free banget. Untuk di game yang kedua. Dengan posisi yang kita tahu dari Melisanya Kabuki ini bisa ngepok dari arah yang cukup jauh ya dengan modelsnya. Bisa ngejar juga ya dari goldnya. Iya karena tadi sempat juga dipok dari Ki, dari Super Ken. Sehingga ngebuat pemain dari Big Hit Run Alpha mereka gak bisa ngelamatin Sorizo yang udah terlalu overcomit. Masuk sampai ke area turret base-nya. Dan Saken untungnya masih dapetin posisi yang begitu bagus. Jadi tentunya Aura Fire mereka gak bisa asal sembarangan ngeculik ke arah Saken. Kecuali di sini Fluffy dia pake flicker untuk masuk. Pressure ward bisa dapet ke arah Saken. Tapi kita tahu Godiva pun masih punya kesempatan untuk dapetin momentum. Kecuali Godiva-nya ke pick off duluan. Dengan adanya satu body fungessment dari Ki. Oke berarti balik lagi kalau misalnya Ki gak pandang dulu untuk tumbangin siapapun. Berarti tadi Aura Fire kemungkinan chance karabek lainnya susah ya. Karena sebenarnya kesempatannya dari Aura Fire untuk kebalikin keadaan belum tentu di Kabuki. Bisa aja dari Godiva yang dapetin Tyrant Reefat sama Tyrant Rage-nya. Oke jadi bisa dibilang Kabuki jangan sampai terdeteksi gimana caranya dia harus pre-hit dari belakang. Tapi lihat. Belum ada defense charge menu udah dikeluarkan begitu saja. All-in menunjukkan Vestager still survive. Godiva terperakam. We want manipulation. Mencoba menangkap Vestager. Gakal didapatkan tapi Kabuki membalikkan keadaan dengan double kill. Kabuki berhasil memukul mundur para pasukan dari Bigetron Dava. Kabuki damage yang terlalu sakit tidak bisa dibutuh kembali. Dan bahkan Sorizo gak bisa sama sekali menangkap Kabuki. Di sisi sebaliknya. Fun bebas banget kali ini mencoba untuk membalikkan kembali keadaan yang dia miliki. Dan Flavis coming. Mencoba untuk melakukan satu buah coverisasi terhadap seorang Fun dan Kabuki. Mendapatkan space untuk Lord kali ini Momochan. Iya. Hah? Gak apa-apa. Sayang sekali. It's okay. Setidaknya Aura Fire mereka masih bisa untuk mendapatkan Lord Slim. By Samsung Galaxy A34 dan juga A54. Tapi lihat. Dengan kematian Vestager. Karena Lord membuat para pasukan dari Aura Fire. Lihat rosternya pada ketawa semua. Maksudnya itu bisa jadi ini loh. Mental boosting gak sih? Iya. Kejadian-kejadian lucu yang mungkin oh iya dari kita stress banget di pressure sama Biggetron. Sampai berapa ribu tadi. Reset lagi ya. Reset lagi. Dan bahkan sekarang udah kekejar networknya. Dengan hanya satu buah triple kill yang didapatkan sama seorang Kabuki. Tapi Flavis gak boleh tertakedown. Dia badan. Dia badan. Kalau gak ada dia. Dari Godefi ini untuk mengekir ke belakang itu sulit sekali. Iya. Sulit. Karena gak ngasih space gitu loh. Para-para pasukan Aura Fire lainnya gak ngasih space. Iya. Dan kalau kita ngeliat mungkin dari teamfight terakhir di area Lordnya. Keynya. Flickernya udah keliatan duluan. Tapi masalahnya dia gak tau di bus itu ada berapa orang yang nunggu. Dan Key udah mulai bisa respect sih. Cari dimana seorang Melisa. Dapetin info dulu sih. Yes Kabuki dimana itu dimakan. Kalau gak ada Kabuki itu akan berat. Tapi Super Can di depan sana. Masih coba diselamatkan. Langsung Super Can fans to everybody. Kabuki terdeteksi posisinya. Lord bergerak di arah bottom lane. Dipegang oleh Aura Fire. Dari pasukan Bigetron Alpha. Kali ini mereka agak sedikit. Mulai mengendorkan offensive gameplay mereka Momo-chan. Iya. Karena meskipun dari Bigetron tau posisi dari Kabuki. Tapi gak gampang untuk menyeri Kabuki. Karena masih ada 2-way. Godefa. Mencoba untuk melakukan diving. Tapi lihat Super Can. Sticked out. Berhasil diamankan. Real Warpada mulai sederhana sana. Masih ada Moreno. Moreno mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Satu poin kill telah didapatkan. Fan masih selamat. Sorry is all. Versus everybody. Dengan adanya 2 poin kill yang sangat mahal dari Aura Fire. Berhasil memukul mundur pasukan dari Bigetron Alpha. Dan di arah bottom lane. Akan jadi best untuk tim dari Aura Fire. Lihat udah mulai di rotokin. Fan tidak bisa didapatkan. Kak Yee gak bisa mengolahin soal Kabuki karena belum ada informasi dari Moreno. Tapi Loser Van Air Strike. Flavia yang terperangkap. Tidak pecah immortalnya. Dan Flavia still survive Momo-chan. Oke. Tapi kehilangan dengan adanya. Gerobak yang sudah mulai masuk dari Aura Fire ini masih bisa ditahan. Bigetron Alpha mereka lumayan depression abis-abisan oleh Aura Fire. Oke bukan depression lagi. Mereka mencoba dilobangkan di tengahnya. Dibolongkan Momo-chan. Didapatkan best to rated dan gold earn yang didapatkan dari satu lord di menit ke-12. 5.000 gold langsung swing jadi 2.100. Iya. Dan bahkan sekarang dipegang oleh Aura Fire. Kabuki yang sudah mulai menjadi marah bahaya untuk pemain-main dari Bigetron Alpha. Sekarang udah harus mikirin gimana caranya Kabukinya ini bisa diculik terlebih dahulu. Karena berkali-kali 2 kali teamfight yang dibuka sama Aura Fire ini Saken akan jadi target pertama yang tumbang. Dan kalau sampai Sakennya tumbang Aura Fire mereka bisa untuk mengamankan game kedua kali ini. Iya benar aku setuju banget. Dengan adanya Saken berada di ujung tombak ini Saken harus stay in by on position sih. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan Momo-chan adalah Sorizo. Mau tidak mau harus ngerubahin jiwa dan raganya menuju ke arah seorang Kabuki. Iya dia harus benar-benar berani untuk ngincer ke arah Kabukinya. Meskipun Go Away masih dimiliki oleh Kabuki ya. Iya jadi setengah langsung Kabuki akan cuma mundur. Kabuki akan coba pasang Go Away-nya. Tapi lihat setup yang dilakukan oleh Aura Fire sangat bagus. Mereka bahkan membuat Super Ken terpokin sedikit demi sedikit. Fluffy ini bukan menjadi jawaban kalau Sorizo mau head-to-head sama dia. Fluffy cuma distraction aja. Fluffy cuma menjadi badan dari Aura Fire. Kalau Sorizo terpancing ke arah Fluffy Kabuki sudah bisa dipastikan bebas. Dan Kabuki terdeteksi posisinya Momo-chan. Iya dicek informasinya dengan adanya distruksinya dari seorang Saken disini. Dan apakah akan bisa menculik satu pemain. Oke Godiva menuju ke arah Ki. All in tapi Godiva terpaksa tertangkap dengan David Dasman. Hilang begitu saja fling yang telah digunakan. Fan merendekkan sedempat dan Red Rebo chat. Tidak didapatkan oleh kedua siapapun. Dan Fan terperangkap. Immortality-nya pecah. Super Ken masih maulah B. Fan memilih mundur karena belakang. Real World War Repulation mendapatkan Ki. Nampaknya sedikit lagi. Almost is never enough. Ki dan juga Fan yang masih bisa bertahan. Dan untung lagi-lagi flicker. Dari seorang Ki yang disimpan di momen yang begitu penting. Karena Real World Manipulation dari Facehugger ini masih on point banget. Dan tidak ada retribusi yang berhasil mendapatkan Lord yang sangat penting ini. Karena diamankan oleh Ki ya. Ki ya. Dengan satu ring of order-nya dan bahkan kita melihat juga Moreno udah jadi ke arah satu buah Winter Truncheon. Oke Moreno mungkin dia akan berada di arah belakang sekali. Dia akan coba mempertahankan dirinya dari seorang fan atau Facehugger sekalipun. Lord kali ini sudah berkasa memocan. Menuju ke arah mid. Saken bebas untuk memberikan sebuah tombak menuju ke arah base turret yang dimiliki dari Aura Fyad. Tapi Kabuki lihat betapa respectnya damage yang harus diperhatikan oleh Florizo. Tapi Fan dengan ada satu buah gocekan. Ting-ting buah gak pernah main ting-ting bukan base squid. Ada Fedor Sek. More offensive. Menuju ke arah mid lane. Lord ini selesai dengan cepat tapi Fluffy. Gagal mendapatkan Saken. Wind of Nigger bakal telah dibuka. Fluffy tertekan. Kabuki gak ada yang bisa memedung. Super Ken hilang. Satu ditukar satu. Dengan hanya dua base turret. Keuntungan kali ini masih di tangan Aura Fire karena mereka pertama berhasil mempertahankan base turret di arah top lane. Dan mereka mampu membalikan keadaan momocan. Dan tadi Kabuki sebenarnya hampir aja bisa di cepat dengan satu buah heavy spin. Namun damage dari Facehugger juga terlalu sakit untuk seorang Super Ken. Jadi mau gak mau Super Ken-nya harus mundur dan menjadi korban pertukaran atas seorang Fluffy. Itu Moreno tadi uji nyali tuh. Kalau dia terdeteksi, wah kelar tuh momocan silahkan. Iya. Dan sementara kalau kita ngeliat di instan replay base Samsung Galaxy A34 disini. Liat. Udah sempat ketuh. Ketahan sebenarnya sama Super Ken tapi immortality-nya pecah. Karena damage dari pemain-main Aura sudah mulai berasa di menit ke-21. Late game lagi-lagi akan menjadi insurance untuk Aura Fire. Ya sekarang ini bisa jadi game siapa aja. Untuk dari item in-gamenya semua tinggal ngeliat siapa yang punya immortality sekarang. Sekarang bisa aku bilang sih item udah tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Karena liat dari segi gold-nya ada Godiva. All-in terhadap seorang Sorizo. Sorizo masih bisa selamat. Federal Strike mencoba dibantu oleh seorang Moreno. Memukul mundur sang naga yang dari tadi berkeliharan. Informasi berarti udah dua ya. Tidak ada Tyrant Rage dan tidak ada dua utility dari Bikin Tron Alpha. Sama-sama harus reset. Karena bentar lagi bakal ada world yang selanjutnya momocan. Karena siapapun yang tumbang di menit segini tentunya. Kita udah ngeliat Super Ken yang tumbang di menit ke-30-an. Sorry detik yang ke-30-an jadi revive-nya akan semakin lama. Dan siapapun yang tumbang terlebih dahulu sebelum lord-nya. Apalagi kedua jungler ya. Ini diamankan. Ini tentunya akan menjadi kerugian yang begitu besar dan bahkan 61 persen sekarang. Kesempatan dari Aura Fire untuk memenangkan game kedua kali ini. Karena posisi dari Kabuki yang sudah dua kali keculik di awal. Ini di menit ke-22 belum keculik lagi nih. Oke, stay in by on position. Melihat tidak adanya immortality dari seorang Kabuki. Ini mungkin harus bisa diperhatikan oleh pasukan dari Aura Fire dan di Cici sebaliknya. Saken juga tidak memiliki immortality. Dan Sorizo. Kalau dia tidak bisa mengamankan winning condition. Dengan mengorbankan badan jiwa dan neraganya untuk seorang Kabuki. Mungkin Bikin Tron Alpha bisa dibalikan kembali keadaan kali ini momocan. Sekarang Godiva yang mungkin awalnya gampang keculik ya dari Bikin Tron Alpha. Sekarang dia akan sedikit sulit untuk ditumbang karena punya immortality. Di tangan seorang Godiva yang berbeda Super Ken ini gak punya immortal. Sama si Fun juga. Fun juga. Iya Fun juga. Jadi sama-sama tidak ada immortality. Powerful buff coba didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Fun. Dan dari segi itemnya juga kita lihat. Mungkin Fun ini bisa menahan sedikit damage. Sedikit ya aku bilang. Kenapa aku bilang sedikit? Karena dia tidak ada Queen Swing. Dengan di sisi sebrang mereka sudah ada Skagarin Helmet. Mereka juga bentar lagi akan ada immortality dari seorang Super Ken. Masih menunggu begitu saja. Sorizo mendeteksi di arah belakang momocan. Dan ada informasi telah diberikan. Tidak ada Fluffy di depan sana. Real World Market Collective telah dibuka. Fun akan mencoba ditunggangi begitu saja. Tapi lihat di sini. Ini Aura Fire mereka harus struggle untuk melakukan defense di arah top lane. Iya ini kuncinya dari Big Eternal Alpha adalah mereka coba untuk clear di area mid. Dan mungkin di area atas juga. Jadi kasih distraction terlebih dahulu untuk Aura Fire sementara. Aura yang sekarang sudah memegang real time win probability yang lebih tinggi dibandingkan Big Eternal Alpha. Mereka tinggal memanfaatin momentum dari Godiva saja. Kasih space yang cukup banyak karena Kabuki. Karena Kabuki sudah mulai kelihatan nempel nih. Wow Kabuki mendujukan batang hidungnya. Ini bukan hal yang baik karena Kabuki sudah terdeteksi di posisinya. Walaupun dia berhasil ngepoking Super Ken. Tapi Kabuki harus hilang lagi dari map. Dan itu seperti Saken. Tidak ada yang tahu di mana Saken berada. Dua gold lane-nya. Jangan sampai terdeteksi sama-sama bisa di all in. Dan ini cukup berbahaya untuk kedua belah pihak. Dan Lord kali ini masih coba didapatkan. Sorizo memberikan badan dan jiwarangannya terperakam di depan sana. Team fight yang dipancing oleh para pasukan dari Aura Fire. Bahkan membuat Sorokun di bahilah immortalitinya. Fad mencoba mendapatkan Moreno. Tapi Moreno still survive. Lihat para pasukan Big Eternal Alpha. Mereka menyelamatkan Moreno. Satu team fight yang coba dipancing Aura dan gagal. Lihat ketegangan kali ini. Eppel Arena mana tepuk tangannya. Kesempatan yang begitu besar. Masih dipegang oleh Aura Fire di menit yang ke-25 kali ini. Dan Super Ken sekarang udah balik lagi immortalitinya. Yes ketegangan. Dua kubu Big Entromers dan juga Aura Fam sama-sama diam menunggu. Lord ini didapatkan oleh siapa. Dan bahkan satu mafeder S-ray. Kabuki yang menjadi pilihan utama. Udah desgara belakang. Pasukan dari tim Aura Fire mereka sadar no feder S-ray. Ini team fight yang baik untuk mereka. Karena tidak ada lagi damage instant. Tapi Kayyeye fokus karena surah Kabuki. Tidak berhasil. Passhanger terdeteksi. Informasi telah diberikan. Menunjukkan langsung T-Fight. Go away dan bakal retribution. Akan di tangan siapa kita lihat. Super Ken. Berhasil menjapatkan satu buah retribution. Dan shutout. Hilang Kabuki. No Kabuki, no party. Ini pancara. Dapatin dua player. Menjapatkan Lord. Walaupun ditukar dengan Super Ken. Itu gak adil Momo-chan. Di-cancel recall-nya. Oke. Recall-nya di-cancel. Fokus menunjukkan APS. Gak peduli apa-apa itu terjadi. Langsung ada suri-suri dikasih depan. Moreno mencoba mempertahankan para pasukan. Dari IBK Tronava dengan Fader S-ray. Tapi lihat belum bisa. Langsung all-in. Belum bisa Momo-chan. Wah, itu padahal hampir dari fan bisa untuk mendapatkan retribution. Namun ternyata Super Ken masih terlihat kuat. Oke, tanggung suara Fader S-ray. Fashiger Sakratul Maut. Tapi Gorifanya langsung hilang. Dilanyap oleh Salasakit. Fan gak bisa bertahan. Bikin Tronava menenggelamkan Sang Naga. Kedasar kelasemen. Mencoba mematakan harapan mereka. Untuk bisa masuk ke playoff. Hari ini. Tapi mereka gagal. Dari aura mendapatkan kemenangan. Masih ada dua hari lagi. Kalau dua hari besok dan Lusa. Mereka gagal. Harusnya. Perhitungan poin mereka tidak bisa masuk ke harap playoff. Oh no. Ini bakal menjadi mimpi yang aura. Mimpi buruk aura. Aku gak bisa bilang.